Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kory dari Republik Investor. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing buat teman-teman semuanya terkait dengan aplikasi wajib para investor saham. Karena dengan menggunakan aplikasi ini, teman-teman bisa banyak mendapatkan informasi. Nah, aplikasinya ini adalah RTI Business. Nah, teman-teman bisa download langsung dari Play Store ataupun App Store ya. Karena sudah bisa kita download secara gratis gitu. Dan informasi ini sangat banyak kita gunakan dalam kegiatan transaksi jual-beli saham setiap harinya. Nah, yang pertama ini adalah ada informasi terkait dengan pergerakan dari indeks harga saham gabungan. Di sini ada informasi dari kenaikannya, kemudian chart secara daily, dari cara weekly-nya, kemudian secara monthly, dan sampai 5 tahun terakhir gitu. Sampai 5 tahun terakhir, data yang bisa kita lihat secara grafiknya, penurunan dan kenaikannya ya. Kemudian di bawahnya pun juga kita bisa lihat data secara transaksi setiap hari ya. Open-nya di berapa, kemudian harga tertinggi di berapa, low-nya berapa gitu. Nah, ini semua bisa kita lihat begitu pun dengan berapa jumlah saham yang naik, yang turun, ataupun yang tidak berubah sama sekali gitu. Informasi market cap pun juga bisa terlihat di sini secara real time gitu. Karena datanya memang bisa ditunjukkan ketika market berjalan juga gitu. Kemudian ada juga di sini, indeks diary. Nah, jadi indeks ini bisa memperlihatkan data kenaikan ataupun penurunan saham setiap harinya gitu, pada bulan tersebut. Seperti kita lihat di sini, dalam 2 bulan terakhir ada, apa namanya, kenaikan 10 hari, kemudian penurunan 11 hari gitu, dari Agustus sampai September. Nah, kemudian ada indeks performance. Ini menunjukkan bahwa performa dari pergerakan harga saham gabungan gitu ya, secara daily sampai 5 tahun terakhir. Kira-kira pertumbuhannya berapa persen gitu. Nah, begitu pun juga low sampai high, range-nya. Jadi pergerakan dari IISG dari harga terendah sampai tertinggi itu range-nya berapa. Ini terlihat juga sampai 5 tahun. Dan ada juga investor chart. Ini menunjukkan adanya pergerakan dari asing net foreign sell ataupun net foreign buy. Harian sampai 5 tahun terakhir. Kita bisa lihat misalkan dalam 1 bulan terakhir, dalam 3 bulan terakhir berapa pergerakan dari investor asing. Jadi kita bisa mengetahui kira-kira posisi saat ini asing itu sudah net buy ataupun net sell. Nah, berikut juga data-data seperti volume, turnover maupun frekuensinya juga terlihat di sini. Foreign buy, foreign sell, domestic buy ataupun domestic sell. Nah, kemudian menu selanjutnya yang di bawah ini adalah indeks yang sebelahnya ya. Nah, indeks ini berkaitan dengan harga komoditas, eh sorry, berkaitan dengan market global ataupun market regional. Ada Dow Jones Futures, kemudian ada Asia-nya ya, ada Nikkei, Hang Seng. Nah, ini bisa dilihat bagaimana perkembangan dari bursa masing-masing negara tersebut. Nah, Eropa, kemudian Amerika juga kita bisa pantau secara real time karena ini penting buat pertimbangan kita ke besok harinya ya. Esok harinya itu kira-kira seperti apa gitu. Peluang dari HSG gitu dengan melihat market global maupun market regional. Nah, kemudian ada watch list. Ini watch list ini adalah saham-saham yang menjadi fokus kita atau jadi perhatian kita gitu. Kita bisa gunakan watch list ini untuk memantau saham yang akan kita beli ataupun yang sudah kita miliki gitu. Atau bisa melihat yang sudah ada seperti misalkan banking, ini semua saham-saham perbankan di sini bisa kita tambah juga sahamnya. Kemudian ada consumer, bisa kita lihat. Atau kita pengen membuat watch list sendiri, misalkan dengan trader 1 ya. Trader 1, nah ada anthem, kita mau nambah lagi, kita tinggal klik yang tambah. Klik yang pensil ini ya, tombol pensil. Kita masukkan misalkan Astra. Nah, ini kita balik lagi. Nah, ini sudah masuk. Ini data saham atau list saham yang kita kehendaki gitu, yang kita inginkan ya di sini. Kita kasih nama aja misalkan trader 1 gitu. Nah, ini penting karena agar kita memperhatikan saham-saham yang hanya menjadi watch list yang kita miliki gitu. Nah, kemudian kita lihat movers. Movers ini untuk melihat data berbagai ya. Di sini ada top gainernya, loser, kemudian net foreign buy, net foreign sell. Nah, kita bisa lihat secara real time juga datanya secara harian ataupun mingguan sampai 5 tahun terakhir. Kira-kira saham apa yang investor asing tersebut net sell gitu ya, net foreign sell. Nah, di sini terlihat bahwa secara 5 tahun terakhir bahwa yang net, paling banyak net sell itu adalah Telkom, Astra, BNI, BRI, dan seterusnya gitu. Nah, ini penting data ini kita ketahui agar kita mempunyai pandangan bagaimana pergerakan dari investor asing di saham tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah menu chart. Nah, yang menarik di sini adalah menu chart yang ada di RTI ini sama seperti yang bisa kita lihat di komputer ataupun di website. Kita tinggal diputar aja HP-nya. Nah, kemudian sudah terlihat chart yang menggunakan trading view ya. Kita lihat misalkan di sini ada Unilever atau kita ganti dulu misalkan BBCA. Nah, kita bisa masukin indikator, contoh misalkan indikator RSI kita gunakan. Nah, ini bisa kita lihat bahwa sudah tertempel ya indikatornya di sini. Nah, kita tidak banyak indikator-indikator lainnya tergantung kita mau memakai indikator apa. Kemudian juga data chart-nya ini bisa kita lihat secara harian, secara mingguan, ataupun secara bulanan. Bahkan 5 menit pun juga kita bisa lihat gitu. Nah, ini cukup komplit dan tampilannya juga enak melihat dan sederhana gitu. Jadi, teman-teman bisa kita gunakan chart ini untuk menganalisa atau melihat minimal pergerakan dari teknikannya seperti apa. Nah, kemudian kita juga bisa melihat menu currency ini berkaitan dengan nilai tukar rupiah ya, dollar terhadap rupiah ataupun euro terhadap rupiah. Nah, ini bisa kita lihat semua di sini, data-data tersebut. Kemudian kita bisa lihat juga dari harga komoditas seperti gold, timah. Nah, ini bisa kita lihat juga di sini. Kemudian bisa kita juga mencari informasi, semua informasi terkait dengan saham ataupun berita-berita terkait dengan pasar modal. Kita bisa temukan di sini. Ini biasanya menggunakan beberapa website berita juga ya, seperti misalkan di sini kontan ya. Kita bisa baca, kemudian kita bisa lihat juga berita-berita semua yang di sini yang berkaitan dengan saham. Jadi ini cukup komplit, kita nggak perlu masuk ke dalam website berita gitu ya, untuk mencari berita terbaru. Kita cukup lihat di menu news ini sebagai gambaran untuk berita yang akan teman-teman digunakan menu berita ini untuk mengupdate informasi terkait dengan pergerakan atau terkait dengan berita saham yang kita miliki ataupun yang kita amati. Nah, silakan teman-teman gunakan berita ini untuk selalu mengupdate informasi. Nah, kemudian menu yang nggak kalah menarik ini adalah menu kalender. Jadi menu kalender ini memberikan informasi terkait dengan event ataupun aksi korporasi yang akan datang. Seperti contohnya di sini ada XBNI. Dia akan membagikan cash dividend sebesar 13 rupiah, komplit dengan jadwalnya ya, cum date-nya, X date, recording date, dan payment date-nya. Ataupun di sini ada XFUN yang akan melakukan RUPSLB pada tanggal 21 September ya. Di sini serta lengkap dengan alamatnya juga di sini gitu. Jadi kita bisa lihat kira-kira apa yang akan, saham apa yang memiliki aksi korporasi di depan itu. Nah, kita juga bisa lebih detail lagi berkaitan dengan aksi korporasi. Contoh misalkan di sini ada dividen. Jadi saham apa aja yang dalam hal, dalam waktu dekat ini akan membagikan dividen. Di sini muncul semua datanya. Kemudian kita lihat juga saham apa yang akan melakukan rencana reg isu gitu misalkan ya. Nah, di sini juga ada ya yang terbaru. Di sini yang baru selesai kemarin prosesnya Medco. Nah, kemudian nanti disusul oleh PNBS. Nah, kemudian hal-hal lainnya seperti misalkan stock split, paper stock, tender offer, RUPS, dan IPO itu semua bisa kita dapatkan informasinya di menu kalender ini. Nah, selain itu kita juga bisa melihat data atau informasi-informasi yang bisa kita gunakan untuk melihat saham secara detail yang kita amati. Contoh misalkan kita lihat saham ACRA. Nah, saham ACRA ini kita bisa lihat informasinya sama seperti informasi IISG itu sendiri. Jadi, pergerakan harga sahamnya kemudian kita bisa lihat dari data-data seperti harga ya, day range-nya. Jadi, artinya harga saham dalam satu hari itu berkisar di harga berapa. Volume, turnover, kemudian pair-nya pun juga bisa kita lihat di sini. Dan market cap ya. Ini bisa kita lihat juga di sini. Nah, di sini juga ada informasi terkait dengan market depth. Kira-kira pergerakan atau harga saham terjadi di harga berapa saja nih, volume bid dan offer-nya. Di sini bisa kita lihat juga ya, secara data real-time. Kemudian kita juga bisa lihat secara analitiknya. Artinya ini seperti sama ya, tadi informasi IISG juga ada price diary-nya. Jadi, setiap bulan itu pada tanggal berapa saja harga saham tersebut mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Berikut juga ada data dari price performance-nya. Jadi, setiap hari, minggu, bulan, ataupun sampai 5 tahun terakhir, kira-kira pergerakan atau pertumbuhan dari harga saham itu seperti apa. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa saham akra dalam 3 bulan terakhir naik atau tumbuh sebesar 16,10%. Tapi kalau kita lihat secara jangka panjang, 5 tahun terakhir itu masih minus 48%. Di sini juga ada data low ke high-nya, artinya harga terendah dan tertinggi, range-nya di berapa saja. Dan datanya bisa kita dapatkan sampai 5 tahun. Kemudian ada juga investor chart. Ini data terkait dengan net foreign buy ataupun net foreign shell di sini. Data 1 hari sampai 5 tahun terakhir. Nah, data ini sama seperti data IISG tadi ya. Kemudian yang menarik juga di sini adalah data dari financial. Nah, kita bisa lihat rasio-rasio profitabilitas. Kemudian kita lihat ya, rasionya ada net profit margin. Jadi, pergerakannya itu kira-kira seperti apa nih? Apa namanya, trend dari profitabilitas di si saham akra ini. Dari tahun 2015 sampai 2020. Apakah ada kenaikan atau enggak gitu ya. Kita juga bisa lihat secara cash flow-nya, balance sheet-nya. Nah, ini data-data seperti ini. Ini penting kita ketahui agar kita bisa melihat bahwa kinerja secara fundamental itu seperti apa. Kita lihat bisa berdasarkan kuartal. Per kuartal ya. Bisa lihat juga per annual gitu. Kita lihat bagaimana pertumbuhan dari income statement-nya, kemudian balance sheet-nya. Di sini kan ada informasi tentang net income, ada juga tentang pendapatan atau revenue, kemudian ada juga net profit margin di sini. Bisa teman-teman lihat data-datanya ya. Komplit semuanya. Nah, kemudian yang sebelahnya adalah ada news. Nah, ini news yang berkaitan dengan saham akra gitu. Jadi, semua berita-berita yang ada dari saham akra ini muncul di menu ini gitu. Ya, keterbukaan informasi akra yang perlu diketahui publik. Nah, ini update semua. Jadi, khusus berita-berita yang menyangkut di saham akra ini gitu. Kalau tadi berita secara keseluruhan, kalau ini berita yang berkaitan dengan saham akra. Nah, ini juga sama. Ini corporate action, berita terkaitan corporate action. Kemudian lainnya juga ada profilnya. Nah, kita bisa baca juga profil dari saham akra. Listing-nya berapa, ya, tanggal berapa listing-nya, efektifnya tanggal berapa, harga IPO. Kemudian, apa namanya, jumlah pemegang saham. Kira-kira siapa saja jumlah saham yang, apa namanya, pemegang saham si akra ini itu siapa saja. Kemudian jumlahnya berapa. Nah, ini kelihatan semua di sini. Komisionernya. Nah, ini bisa kelihatan nama-nama ini bisa kita pahami juga. Karena mengenal manajemen itu salah satu tools dari analisa fundamental. Karena pergerakan dari emiten atau harga saham tersebut sangat berkaitan dengan kontribusi dari para atau jajaran dari manajemen. Tadi itu direkturnya, komisaris, nah itu yang akan membawa perusahaan ke arah yang lebih baik atau malah jadi sebaliknya. Kemudian selanjutnya juga ada statistik secara keuangannya ya. Di sini bisa dilihat. Kita bisa melihat data-data yang ada di saham akra. Nah, berkaitan dengan EPS-nya, DPS, DPR, gitu, dari tahun 2017 ya. Kemudian market cap. Di sini ada fundamental juga ya, seperti sales-nya, ada aset-nya, kira-kira saham akra ini berapa. Nah, liabilitasnya berapa. Ekuitasnya berapa. Nah, di sini bisa kita dapatkan semua informasinya. Net profit berapa, gitu. Nah, begitu pun dengan rasio-rasio keuangan di sini. Ada book value, ada pair juga, dividend yield, gitu, valuasinya ya. Di sini ada pair-nya kira-kira berapa kali, kemudian book value-nya berapa kali. Secara profitabilitas juga bisa dilihat ya. Di sini ada NPM-nya, ada ROA, ada ROE. Nah, ini bisa kita dapatkan informasi ini di menu key statistics, gitu. Kemudian ada likuiditas juga ya, dare-nya, kira-kira berapa persen, gitu, hutang yang dia miliki, gitu. Cash ratio, quick ratio, semua yang bisa kita cari artinya. Nah, ini ada semua di sini. Nah, teman-teman bisa, apa namanya, mempelajari rasio-rasio keuangan nanti di next videonya ya. Kalau misalnya kita buat video terkait dengan rasio keuangan. Nah, kemudian ada menu lagi corporate action. Nah, ini berkaitan juga dengan saham akra. Jadi, kalau misalnya dia akan membagikan dividen, ini juga muncul di sini. Atau dia akan membagikan, akan melakukan RUPS, juga ada di sini datanya ya. Jadi, complete data terkait dengan saham yang kita amati. Nah, jadi, teman-teman sangat penting mempunyai aplikasi ini. Karena, informasi yang dimiliki oleh aplikasi ini sangat membantu buat kita dalam menganalisa saham atau sebelum melakukan aksi pembelian ataupun penjualan. Jadi, silakan teman-teman di-download aplikasi tersebut. Karena, aplikasi ini adalah aplikasi yang wajib bagi para investor saham. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa di-subscribe channel Republik Investor. Sampai jumpa di video berikutnya.